hai 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 halo semuanya kembali lagi bersama PKS channel otomotif udah lumayan lama nih kita nggak upload video reguler yang biasa ngerjain service atau penggantian balancer saf nih Nah kali ini di hari Minggu pagi kita lagi ada di daerah Bintaro guys kita lagi ngerjain service mobil Innova Innova bensin transmisi manual tahun 2007 ya Nah ini kita lagi proses service yang diantaranya untuk pengerjaan service itu gurah mesin untuk membersihkan kerak di dalam ruang bakar lalu kita break CA atau pembersihan rem ya break clean dan adjuster jadi rem remnya itu kita bersihin kita style dan kita lumasin sekalian dicek untuk kondisi kanvas rem depan dan belakang tebal atau tipisnya kita cek karena kanvas rem ini harus kita cek secara berkala guys dengan proses service ini bisa ketahuan kalau misalnya breakpad itu udah tipis Nah disitulah fungsinya service terus kita gurah mesin bersihin ruang bakar yang saya udah lepas businya untuk kondisi busi elektrodanya masih tebel masih bagus ini cukup kita bersihin aja untuk penggantian busi ini per 20.000 km guys nah ini kelihatan kebocoran oli di area cover valve yang udah lumayan parah nih guys ini emang penyakitnya Innova bensin sering banget kejadian bocor oli di area mesinnya ini emang penyakit Innova bensin ya Innova lama Nah terus kita juga ini saya udah lepas throttle body nih guys throttle body nya lumayan kotor tuh nah ini kita bersihin throttle body selain itu nanti kita bersihin juga filter bensin nih sebelah kiri untuk pembersihnya kita pakai DCS nih guys ini lumayan ampuh buat bersihin kerak-kerak di ruang bakar jadi mesin bisa bersih tarikan mesin bisa kembali responsif dan powerful ya ini alat vakum buat kita sedot lagi cairan DCS yang tadi dimasukin ke ruang bakar guys Oke sekarang kita lagi nunggu proses random kurang lebih 20 menit nanti kita sedot lagi cairannya nah sekarang saya mengbersihin dulu throttle body-nya nih Hai 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 nah sambil bersihin throttle kita lihat kondisi kanvas rem depan guys ini ternyata udah mulai tipis nih Nah kita kalau ngecek kanvas rem depan ini patokan dari dudukan padnya aja nih yang besi ini kalau tebel kanvas rem sama besi ini sama itu tandanya udah mulai tipis guys Nah itu untuk jarak ke waktu penggantiannya kita bisa perkirakan kalau lebih tipis dari dudukannya ini kayak gini nih ya ini kisaran 5000 km lagi harus ganti guys karena ini transmisinya manual kalau manual enggak sesering metik ngeremnya ya jadi bisa lebih lama waktu buatkan pas itu tipis untuk kondisi piringan remnya agak sedikit gelombang tapi masih lumayan oke selidinya enggak ada yang macet ya ini kita cukup dilumasin aja pakai gris kali perkit juga bagus nih enggak ada yang sobek Oke jadi disitu fungsi servis berkala ya jadi semua item part-part di mobil itu bisa kita deteksi bisa ketahuan guys kayak kantas rem ini karena kalau enggak terdeteksi tau-tau udah tipis bisa besi sama besi beradu pad sama disk ya yang akhirnya disnya harus ganti padnya juga harus ganti otomatis biayanya bisa lebih mahal kalau kayak gitu guys untuk sok bagus ngebocor Oke ini lanjut saya mau sedot cairan DCS yang tadi dimasukin ke ruang bakar yuk Oke sekarang kita sedot cairan DCS yang masukin ke ruang bakar ya selamat menikmati 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 kita saranin pake dot3 ya guys yang warna kuning jangan pake minyak rem yang warna merah karena dia cairannya bisa merusak seal di master rem nanti kalo minyak rem yang gak standar seal di master rem itu bisa rusak pelar dan bisa bikin remnya jadi ngempos jadi kita saranin untuk minyak rem untuk minyak rem pakenya dot3 yang warna kuning ya untuk service kali ini udah beres ya guys RPM juga udah normal di bawah 1000 dan aman gak ada DTC tadi udah kita scan cuman udah dirapihin scannernya oke jadi apabila teman teman mau request service pengerjalan jiar penggantian balancer bisa hubungi TKS otomotif nomor kita ada di deskripsi guys jangan lupa untuk like komen dan subscribe nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video video menarik dan informatif lainnya terima kasih sudah menonton guys oke oke selamat menikmati